Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wassalim alaihi wa alih Disini saya Ndita Jawa Andrian Kelas 9B akan mempersentasikan tentang Peranan Wali Songo dalam takwa Islam di Indonesia Yang pertama ada Sunan Gersik Mulana Malik Ibrahim atau Sunan Gersik Merupakan salah satu Wali Songo Yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa Sunan Gersik adalah guru bagi para walinya Dan dianggap sebagai ulama pionir Yang menyebarkan Islam di Jawa Beliau lahir di Samarkand, Uzbekistan Pada awal abad ke-14 Pisah ketika berdakwah Sunan Gersik menyebarkan Islam pada abad ke-14 Sejak kecil beliau sudah mendalami ilmu agama Dan dididik oleh ayahnya Untuk berjiwa besar Dan santun Pada awal abad ke-14 Maulana Malik Ibrahim Mendapat tugas suci untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara Beliau berlabuh di Desa Leran Gersik Gersik kala itu Merupakan mayoritas bandar kerajaan Majapahit Mayoritas masyarakat saat itu juga Masih memeluk agama Hindu dan Buddha Di Gersik beliau sebagai pedagang dan tabib Yang membantu mengembati Masyarakat secara gratis Di sela-sela aktivitasnya Beliau Berdakwah Tentang ajaran Islam Metode penyebaran Islam Yang pertama Melalui perdagangan Mula-mula Beliau berdagang di tempat terbuka Dekat pelabuhan Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi Dengan banyak masyarakat Selain itu Raja dan para bangsawan Dapat pula ikut serta Dalam perdagangan tersebut Sebagai pelaku jual beli Tidak hanya menjadi pedagang yang andal Beliau juga memiliki jiwa sosial yang tinggi Karena strategi dakwah secara damai Ajaran Islam secara berangsur-angsur Dapat diterima oleh masyarakat sekitar Yang kedua Melalui pendidikan Saat menetap di desa Sawo Mengulana Malik Ibrahim Membangun surau yang tidak hanya Bermanfaat sebagai tempat sholat Tetapi juga pesantra sederhana Untuk mengajarkan agama Islam Kemudian Saat Raja Brawijaya memberikan sebidang Tanah Di pinggiran kota Gresik Maulana Malik Ibrahim Mendirikan pesantren Beliau merupakan Ulama pertama yang membangun pesantren Sebagai model pendidikan Islam Setelah selesai membangun Dan menatap kondok pesantren Tempat belajar agama di leran Maulana Malik Ibrahim Muafat tahun 1419 Makamnya kini terdapat Di desa Gapura Gresik Jawa Timur Ini adalah Makam Almarhum Seorang yang dapat Diharapkan mendapat Pengampunan Allah SWT Dan mengharapkannya Kepada rahmat Tuhannya yang mahaluhur Guru para pangeran Dan sebagai tongkat Sekalian para sultan Dan wazir Siraman bagi kaum Fakir dan miskin Yang berbahagia Dan syahid penguasa Dan urusan agama Malik Ibrahim Yang terkenal dengan Kebaikannya Semoga Allah Melimpahkan rahmat Dan ridhonya Dan semoga Menempatkannya di surga Ia wafat pada Hari Senin 12 Rabiul Awal Tahun 822 Hijriah Inskripsi dalam Bahasa Arab Yang tertulis Pada makamnya Yang kedua Ada Sunan Ampel Sunan Ampel memiliki Nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah Atau Raden Rahmat Beliau menyebarkan Agama Islam Di wilayah Surabaya Jawa Timur Sunan Ampel Merupakan anak Dari Maulana Malik Ibrahim Atau dikenal Dengan Sunan Gresik Sunan Ampel Dikenal dengan Metode Dakwah Mohlimo Beliau lahir Di Campa Kamboja Sekitar 1401 Sunan Ampel Juga keponakan Dari Raja Majapahit Yang dipimpin oleh Raja Brawijaya Kisah ketika Berdakwah Sunan Ampel Datang ke Pulau Jawa Pada tahun 1443 Untuk menemui Bibinya Dwarawati Dwarawati Adalah seorang Putri Campa Yang menikah Dengan Raja Majapahit Yang bernama Prabu Kertawijaya Sunan Ampel Menikah dengan Nyai Ageng Manila Putri seorang Adi Pati Di Tuban Yang bernama Arya Teja Mereka dikaruniai Empat anak Yang pertama Nyai Ageng Maloka Yang kedua Putri Maulana Makdun Ibrahim Yang ketiga Syarifudin Yang keempat Syarifah Moh limo Yang berarti Moh tidak mau Limo lima Adalah falsapah Dakwah Sunan Ampel Untuk memperbaiki Kerusakan ahlak Di tengah masyarakat Pada zaman itu Yaitu Satu Moh mabok Tidak mau minum Minuman keras Dua Moh main Tidak mau bermain Judi Atau taruhan Yang ketiga Moh madon Tidak mau Berbuat zina Yang keempat Moh madad Tidak mau pakai narkoba Yang kelima Moh maling Tidak mau mencuri Pada tahun 1479 Sunan Ampel Mendirikan Masjid Agung Demak Dan yang menjadi penerus Untuk melanjutkan Perjuangan dakwahnya Di Demak Adalah Raden Zainal Abidin Atau Sunan Demak Dia merupakan putra Dari istri Dewi Karimah Sehingga putra Raden Zainal Abidin Yang terakhir Tercatat Menjadi Imam Masjid Agung Tersebut Bernama Raden Zakaria Atau Pangeran Sotopuro Sunan Ampel Wafat di perkiraan Pada tahun 1481 Di Demak Dan dimakamkan Di sebelah barat Masjid Ampel Surabaya Sekian yang bisa dapat Saya sampaikan Apabila ada Ketalahan kata Saya memaaf Saya akhiri Wabilahitofiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Wa'ala umuridun nyawadin Wassalatu wasalam Wa'ala asrafil amdiya Iwal mursalin Wa'ala alihi wasahbihi ajma'in Amma ba'du Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa'ala alih Sayyidina Muhammad Kami dari kelompok satu Yang beranggotakan Agnisa Dwi Apriliani Alifah Sanir Syahida Anida Uliya Rahmah Dan Anandana Syahumaira Ingin mempresentasikan Peran Wali Songo Dalam dakwah di Indonesia Yang pertama Sunan Gresik Beliau memiliki nama lengkap Sultan Maulana Malik Ibrahim Dilahirkan di kota Samarkon, Uzbekistan Beliau memiliki seorang ayah Yang bernama Jumadil Kubro Dan memiliki seorang anak Bernama Sunan Ampel Beliau meninggal pada tanggal 17 April 1419 Dan dimakamkan di desa Gapuro Sukolila Gresik Beliau memulai dakwahnya di Leran Selain berdakwah Beliau juga memulai usaha perdagangannya Di desa Romo Saat menawarkan barang dagangannya Beliau mempelajari bahasa daerah penduduk tersebut Agar mempermudah komunikasi dakwah islamiahnya Selain itu Beliau juga aktif dalam membantu masyarakat Lewat pengobatan gratis yang diberikannya Strategi dakwah Sunan Gresik Mendirikan pondok pesantren Salah satu contoh strategi berdakwah Sunan Gresik adalah mendirikan pondok pesantren Beliau mendidik para santrinya untuk menjadi guru-guru agama dan mubalik-mubalik islam yang nantinya dapat menyiarkan agama islam ke seluruh pulau Jawa Selain pesantren Mas dikuda dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwahnya Pendekatan kepada masyarakat Ada pun cara pendekatan yang beliau terapkan dengan menunjukkan kesan yang baik kepada masyarakat tentang islam Hal tersebut dilakukan dengan menunjukkan tutur kata dan tikah laku yang sopan dihadapan semua masyarakat Hormat kepada orang yang lebih tua dan menyayangi yang muda Serta santun terhadap fakir miskin Selain itu, beliau membantu masyarakat dalam bidang pertanian Berkat kekandangannya dalam mendekati masyarakat, perlahan demi perlahan masyarakat mau menerima ajaran islam Pendekatan kepada para tokoh Terakhir, strategi dakwah yang dilakukan beliau adalah dengan melakukan pendekatan terhadap para tokoh Pendekatan terhadap tokoh dinilai penting Mengingat peran pentingnya seorang tokoh di tengah masyarakat Setelah menyelesaikan misi dakwahnya di daerah Gersik Dengan meninggalkan sejumlah peninggalan seperti pondok, pesantren Karomah Sinan Gersik memiliki karomah, yaitu beliau dapat menurunkan hujan lebat Selain karomah, Sunan memiliki karya dalam bidang kesenian dan juga pendidikan Dalam karya seni berupa gundul-gundul pacul, tembang suluk, dan karya seni lainnya Kemudian dalam bidang pendidikan, beliau mendidikan pondok pesantren yang berada di daerah layanan kota Gersik Profil Sunan Ampel Sunan Ampel memiliki nama lengkap, yaitu Ahmad Ramadila Ia lahir di kerajaan Champa pada tahun 1401 dan meninggal pada tahun 1481 Lalu ia dimakamkan di kota yang berada di provinsi Jawa Timur, yaitu kota Tuban Beliau memiliki istri yang bernama Nyai Ageng Manila Dan memiliki empat orang anak, yaitu Sunan Bunang, Sunan Rajat, Siti Syariah, dan Ashikah Sunan Ampel memiliki metode-metode untuk berda'wah Dalam metode dakwah Sunan Ampel ada istilah muhlimo dari bahasa Jawa yang berarti tidak mengerjakan lima hal tercelak Di antaranya ada muhmain yang berarti tidak berjudi Ada muh ngombe yang berarti tidak mabuk-mabukan Ada muh maling yang berarti tidak mencuri Ada muh madat yang berarti tidak menghisap candu Dan ada muh madun yang berarti tidak berzina Metode dakwah tersebut berhasil terbukti dapat memperbaiki moralitas masyarakat yang saat itu telah merosot sampai pada level yang memprihatinkan Inilah salah satu alasan mengapa Prabu Sri Kertawijaya memberikan kelaluasaan kepada Sunan Ampel Sunan Ampel mendirikan sarana ibadah yang kini menjadi masjid Sunan Ampel Dan sarana pendidikan untuk menunjang internalisasi ajaran dan nilai-nilai keislaman menggantikan keyakinan lama Sunan Ampel membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit Melalui cara mengikat kekeluargaan di antara umat Islam itu Dakwah yang ditempu Raden Rahmat menjadi mulus Ia juga salah satu sebagai pencetus kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa Dan membantu membangun Masjid Agung Demak Sekian dari kami Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkutur kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton